Sebenarnya 155 orang diamankan polisi karena hendak mengikuti aksi 1812 di seputar Monas, Jakarta Pusat. Saat dilakukan pemeriksaan, beberapa di antara mereka kedapatan membawa senjata tajam bahkan ganja. Bukan hanya itu dua orang anggota polisi dilaporkan terluka karena terkena sabotan senjata tajam. Hal ini diungkapkan oleh Kabinet Humas Pol dan Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangannya pada Jumat 18 Desember 2020. Dikutip dari Tribun Jakarta, Yusri mengatakan ganja tersebut ditemukan pada peserta aksi asal Depok, Jawa Barat. Kendati demikian, Yusri tidak menjelaskan secara rinci jumlah orang yang membawa sajam dan juga ganja. Yusri menambahkan dalam aksi ini dua anggota polisi terluka terkena sabotan pedang di depan kantor gubernur DKI Jakarta. Mereka terluka saat tengah membubarkan aksi masa yang tidak berizin ini. Sebelumnya, aparat gabungan TNI Polri beserta Satpol PP DKI Jakarta memukul mundur para demonstran dari kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha pada Jumat sore. Mereka dibubarkan karena membantu kerumunan serta enggan melakukan rapid test gratis yang disediakan oleh aparat. Puluhan orang pun diamankan karena melakukan aksi provokasi. Aksi 1812 dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan sebagai aliansi nasional anti-komunis atau anak NKRI. Mereka mendasak pengungkapan kasus penembakan yang dialami enam anggota FPI oleh polisi. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pembebasan krisis shihab yang kini ditahan polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!